Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Sekjen hari ini Tidak bisa hadir karena ada keperluan yang lebih penting Haji Kantono Sekjen kita Maka mari kita buka pertemuan di Asia hari ini Dengan bacaan Basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Allah selamat ya selamat menghati kita Dan beri kita semuanya Amin Mombol Pak Haji Kantono dan Kemudian akan ucapkan terima kasih Terima kasih Beri kami sebagai alam permukaan Kemudian kami serahkan kepada Terima kasih Terima kasih Terima kasih 100 paket 100 ribu Totalnya ada 10 juta Kalau sudah di share Jadi yang jelas disini Total dari keseluruhannya adalah 46.795.000 Ini untuk tahap Pertama Nanti mohon dikoreksi Kalau memang ada yang perlu dikoreksi silahkan Kemudian dari Pengeluaran Kita berangkat Di tanggal 3 Bulan 1 2022 Yang apa? Totalnya aja Total semuanya? Ini yang teman-teman kita Langsung aja ya Dari penerimaan kita Ada 7.167.300 Kemudian Pemasukan daripada Kegiatan kemarin Dari 6.167.300 Jadi ada sisa 2.440.700 Sebagian dari sisa ini Kita Gunakan untuk dapat makan siap Jadi mohon Keikhlasannya 7.177.000 7.177.000 7.177.000 7.177.000 Jadi kemarin Jadi kemarin juga ada Tambahan 100 Untuk Apa? Dibun kembali Makanya ada sisa Dari kegiatan itu 2.167.000 Untuk kami kembalikan Kepada Bapak Kedua Ini Surah kata Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Wa syukurillah Walahhaullah Walahku Wa ta'ilabilah Asyadu Allah Wa syahadu Anah Muhammad Allah Masyali Wa salim Ala Sayyidina Muhammad Wa Sayyidina Muhammad Amba Dibun Bapak Insya Ormati Tamat Tamat Kita Senantiasa Bersyukur Kita Sehat Walafiyah Dalam Keadaan Iman Dalam Keadaan Islam Masih Ada Sisa Sisa Waktu Kita Untuk Bergerak Saling Membantu Sesama Saudara Kita Bapak Dan Ibu Ini Saya Mohon Maaf Ini Sebetulnya Ranahnya Pak Nasir Ini Gimana Masih Tapi Kalau Dikembalikan Pada Saya Ini Saya Dikirah Petua Ngayai Kabir Sudah Ada bagian Masih Masih Tapi Dia Menyerahkan Dan Yang penting Kita Bisa Berjalan Yang penting Sama Sama Bisa Berjalan Kegiatan Kegiatan Kita Bagaimanapun Saya tetap Menghormati Ketua Relawan Dan Ketua Bagian Sosial Dan Kejaderaan Saya ingin Temas Anak Buahnya Karena Beliau Ketua Relawan Saya juga Relawan Bagaimanapun 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 Tidur 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 Enak Bapak Saya ingin Akan Kembali Ibu Ibu Dan Bapak Sebagai Besar Kita Ini Bagian Dari Bidang Sosial Dan Kerja Kejaderaan Kemudian Sebagian Lagi Adalah Relawan IBI Jadi Oleh karena Itu Semua Ini Saya tidak Tahu Bidang Apa Ketua Apapun Yang datang Pada Soleh Hari Ini Adalah Relawan IBI IBI Jadi Kondisi Sekarang Ini Adalah Relawan IBI IBI Oleh karena Itu Ketua Ini Ketua Ini Ketua 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 Jadi Kita Tidak Tau Kencang Yang penting Ini Hasilnya Dan Bagaimana Bagaimana Action Siap Bagaimana Tiga Tuh Yang Artinya Jadi Apa Hasilnya Ada Action Ada Kegiatan Ini Seketar Alhamdulillah Assalamualaikum Terus 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 Ingatkan Bapak Ibu Ibu Karena Kita Ini Bagian Sosial Dan Kesejahteraan Pertama Kemudian Sebagai Relawan Artinya Apa Bapak Bapak Dan Ibu Ini Ada Semuanya Pekerja Sosial Oleh Karena Ibu Karena Pekerja Sosial Itu Makanya Harus Memiliki Rasa Sosial Jadi Kalau Pekerja Sosial Memiliki Rasa Sosial Itu Bagaimana Punya Empati Empati Terhadap Orang-orang Yang Lemah Orang-orang Yang Kena Musibah Orang-orang Yang Dua Dan Seterusnya Jadi Punya Rasa Empati Kalau Tidak Tidak Punya Rasa Itu Jangan Direlawan Mundur Mundur Jauh Mundur Apa Namanya Jika Penjalan Ada Anak Kecil Itu Artinya Rasa Empati Itu Masih Banyak Mempamai Saya Banyak Bapak Pada Ibu Pada Satu Saat Bapak Naik Mobil Bagus Ber AC Ada Orang Tua Renta Yang Duduk Di Jalan Kemudian Kayaknya Makan Seadanya Perasaan Ibu Bagaimana Ada Bapak Ada Perasaan Apa Apalagi Bapak Tergugah Untuk Berhenti Ngas Ibu Kalau Disini Tapi Saya Mau Tanya Kalau Perasaannya Tergugah Hatinya Tergugah Dan Empati Tidak Bapak Dan Ibu Sudah Layang Menjadi Dilelawan Sudah Layang Menjadi Bagian Sosial Dan Tepuk Tangan Tidak 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 Itu Rasa Empati Itulah Nilai Nilai Dari Pada Sosial Sosial Tidak Tidak Sosial Ini Banyak Penting Karena Pak Ini Teman Yang Sudah Memang Sudah Melihat Hancung Kehadangan Alam Dan Seterusnya Dari Tombok Dari Palu Dari Banten Dari Pengawin Jogja Kemana Kita Dan Kondisi Yang Seperti Sangat Mengerikan Kadang Kita Menangis Rumah Ditimpun Ibu dipasih dan tutup semuanya Bayangkan kira-kira pada waktu kejadian seperti itu Mereka keluar dari rumah Kalau dia sudah gelap Saya kadang-kadang menangis sendiri Kalau diam-diam Berasanya hati ini menangis Nangis betul Bagaimana kalau lari keluar ketakutan Habis itu mereka melihat Lagi kira-kira 5 jam kemudian Rumah mereka sudah habis Tersaku dengan pasir dan rumpur Jadi kalau bawa-bawa dan ibu-ibu melihat itu Harusnya punya perasaan bahwa Kita ini terlalu lemah Terlalu kecil berhadapan kuasanya Allah Nah oleh karena itu Kita saling mempunyai empati Terhadap orang-orang yang terkena usibah Bapak-bapak dan ibu Moga Pak Derman Binarak-binarak Ini masih ada di tempat ya Ini Masya Allah Saya jatuhkan cuma 30 Ternyata datang 60 Alhamdul Berarti semangatnya ibu-ibu Bapak-bapak ini luar biasa Saya senang Ternyata-ternyata Ternyata datang Ternyata datang gak apa-apa Karena kita ini dia lawan Semangat dia lawan Yang nanti ada merasa bahwa Tidak pengurus Mohon maaf Akhirnya munculnya dikurang Karena gak mulai Kita cuma 30 Udah apa-apa Jadi nantinya gak dapat Yang tidak dapat Apa namanya Makan siang kaki lima Ada yang makan siangnya Jumat Tarong Tak jatih sati Ketua ketua Kenapa Ternyata yang paling dulu Kakak jempolnya Pak 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 Ini Pak Nanti cuma putih sate Lantung 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 Masya Allah Luar biasa Kita depan kaki lima Kita depan kaki lima Ini Ini yang kaki lapan Asli disi Suaranya banter Apa pun melu Siap Oke oke Jadi Jadi saya ingin menyadarkan kita semua yang memiliki hati ini terhadap orang-orang yang kena musim, orang-orang duha, orang-orang miskin, dan seterusnya. Makanya program-program kita itu nanti semuanya menyentuh arahan seperti itu. Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah terkumpul uang kira-kira 108 juta rupiah. Kemudian kita sebagai bagian daripada IPHI Jawa Tengah, Jawa Tengah mengumpul dana, kita menyumbang 5 juta. Untuk Semeru juga. Jadi niatnya sudah sama. Siapapun yang menyumbang Semeru sudah termanfaatkan. Sebagian. Nah kemudian dari 108 dikurang 5 juta hingga 103. Terus 3 itu nanti sudah dikurangi 46. Berarti masih ada 56. Kalau tidak salah, ini dua-dua ya. Nah, itu nanti untuk program yang kedua. Yang kedua, recovery. Nah, recovery itu sebagian besar sudah di handle pemerintah. Pemerintah. Tapi biasanya, Pak Nasir, kita di mana-mana walaupun di handle pemerintah, kadang-kadang tidak sampai. Kadang-kadang tidak sampai. Di sumat, oh. Di sumat, oh. Akhirnya tetap yang namanya relawan di mana-mana, dan cukup banyak yang ternyata membantu. Dan kemudian yang terakhir ada yang mesin, bahwa setelah kita pulang, ternyata orang-orang palangis, orang-orang Kristen, langsung masuk mengeluarkan bantuan-bantunya. Ya, kita ada pacar ya. Saya ngecek di Solo Petuni, memang benar seperti itu. Tapi kita masih punya tim di sana, dan untuk makanan itu berlebihan. Nah, oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan bersama-sama. Di antaranya, kita ingin membangun, ya. Kita ingin membangun, pertama, kalau apa namanya, rumah gunian, gunian sementara, ya. Rumah gunian sementara, ini sudah disiapin ke peta. Iya. Kita coba peta. Bisa, bisa. Oh, bisa. Ini nunggu kebaik. Jadi rumah gunian, bukan gede. Dijung nggak? Dijung. Ini kan mentah, eh. Matanya itu gede. Rumah gunian sementara. Ini dia takut pemerintah. Sini. Pemerintah, ya. Pemerintah. Nah, disini, wajah pemerintah, ya. Nggak usah kita pasahi, ya. Cuma kita perelawan, itu memantau. Apakah memang bisa berlaksana dengan baik? Kenapa? Sementara ini, yang sudah datang kemarin, kita bayangkan. Mereka tuh kemana peginya? Rumahnya tergelam semua. Iya. Tertumpu oleh pasir supaya. Betul ya, Pak? Betul. Semua tahu, nggak kesalah. Nah, rumahnya itu, tiganya di mana? Ya. Ternyata, mereka tinggal di rumah saudara-saudaranya. Kalau bapak dan ibu jadi saudara, kiro-kiro, ditumpangi saudaranya terus-menerus, rasanya piye. Wah, sumpah. Tumpangi, gitu. Lama-lama mungkin orang kuat. Dia ada sehat di negara, ikhlas, tidak ada masalah. Tapi ternyata, sejujurnya, kiro-kiro, angin-angis itu, mesti suih-suihkan orang nyaman. Makanya pemerintah mempersiapkan rumah saudara. Sementara ini masih baru proses. Nah, yang kedua, untuk makanan dan kepentingan kepada pokok, jadi kebutuhan pokok, itu sudah tercukupi. Ya, tercukupi untuk sekian bulan. Nah, terukur. Yang menurut pemerintah, kiro-kiro, 6 bulan, kemudian masih cukup. Ini informasi dari teman-teman kita di sana. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita sebagai ikatan persaudaraan haji adalah ingin mengajakan atau menemanfaatkan dana kita itu untuk kepentingan kepada ibadah. Apa itu? Yang pertama, masjid. Apa namanya? Kita memperbaiki masjid. Satu. Yang kedua, ingin membuat rumah takhid. Ya, rumah takhid. Rumah takhid. Nah, sementara, solo peduli lebih cenderung ke sini. Rumah takhid. Ya, karena masjid secara otomatis banyak nyukuh. Nah, ini sementara, sudah di lobby-lobby, insya Allah dapat, akan di tanah. Dapat tanah. Ya. Tanah untuk bangun rumah takhid. Ya. Jadi bersama-sama. Saya bilang, konco-konco IPH itu senengi. Ini gak benar. Senengi, pertama, Tidak hanya nyerah ke kubitok. Tidak hanya duit. Tapi nyerah ke sana, mungkin berupa Apa? Semen, rumah mone. Kemudian, apa lagi, dan lain-lain. Yang penting itu bangun. Kalau kita setuju dengan, bersama, apa namanya, solo peduli rumah takhid. Jadi kita gak bawa uang, selesai gak? Tapi kita bawa barang-barang, nanti ini teman-teman bisa ikut bareng-bareng. Bareng-bareng, bisa nyerah ke barang ini, kemudian dipotong untuk dokumentasi, dan kita sampaikan kepada seluruh pendukung yang nyumbang, apa namanya, dana. Kayak kemarin, ternyata bukan orang IPHI pun, wah IPHI seik hebat. Hebat apa? Wah, tertik. Laporannya ada, kemudian gambar-gambarnya ada, dan seluruhnya. Saya bilang, itu baru kekuatan sepahung. Saya bilang, Abah Nasir masih punya kekuatan full. Full. Fullnya berapa? Empat apa? Empat apa dua? Salah. Speednya empat. Lima. Oh, lima. Lima di luar sangi. Jadi kalau lima di luar sangi, speednya, speednya empat aja. Itu speed harus. Speed aja, Abah. Jadi, ini lain-lain. Nah, nanti kita ini bergeraknya di sini, nanti ya. Kita masih tunggu. Masih tunggu, nanti kalau sudah oke, nanti kita ke sana. Bergerak kita ini. Bukan bawa semen, nanti ambulan. Kita bawa semen, nanti kita bawa uang di sana, kita beli barang, apa-apa yang diperlukan, tetap bawa ke sana, bawa lembaran. IPAI dan MPB menyerahkan semua jenisnya sepenuhnya. Itu untuk dokumentasi. Nah, saya bilang, teman-teman kita itu senang lagi apa? Senang lagi menyerahkan setidak-tidaknya untuk kepentingan ibu-ibu, mak-mak yang senangnya masak-masak. Ya, misalkan sembako, gitu ya. Sembako, walaupun sembako tidak perlu, tapi ini konjok-konjok, senang kok ini. Jadi, sembako, nanti kita siapkan juga 50 paket. Atau bukan ada apa-apa, tapi yang fokuskan ke sini. Kemarinnya kita banyak. Ada yang bawa mesin, ada bawa angkong, ada bawa macam-macam. Tapi nanti kita fokuskan untuk mendirikan rumah takut ini. Gitu. Gampang seperti itu. Masalah waktu, kita tunggu dulu, ya. Mudah-mudahan di akhir Januari ini ada info, ya. Ada info, kita akan laksanakan kegiatan kapan, dan nanti tempatnya di mana, kita akan bakat bareng-bareng. Saya akan membuka, saya mau mangkat kape, dong. Mangkat kape, dong. Oh, tepuk tangan dulu, nek. Mangkat kape, dong. Nah, ini yang mangkat kape, bayar diri. Diwit. Berangkat yang bayar, kok, kita ini jolih. Orang itu nyombang, 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 nyombang kita untuk semeru, ya. Tengah? Ya. Bukan untuk perjalanan, bukan. Biarnya semeru. Bukan untuk perjalanan. Bukan untuk makan-makan kocok-kocok, ngiletik apartemen, seneng-seneng, makan uangnya semeru. Wah, jom. Oke. Nah, di sini waktu pokok. Artinya paling gede, sebetulnya boleh. Tapi kita janganlah. Jangan, jangan. Yang mau ikut, ya oke, sejumpah. Kemarin kita nunggu 700 ribu. Lalu, ini lu kasih sifil, loh. Oh, sedikit, sedikit. Oh, sedikit. Insya Allah sifil, ya. Pakai bayar, 700 ribu ini sudah pakai gendaraan, ya. Kemudian tak minap. Aku akan makan. Kemudian jualan barang sampai ke Malang. Wah. Tapi tidak apa-apa. Karena setelah kerja keras, ya. Ya, boleh. Nah, saya tidak tahu nanti yang akan datang tentang berapa. Karena di sini kita ucapkan terima kasih. Mungkin Pak Arum atau siapa yang dekat sama Pak Toyo. Tolong pula saya, WA dan seterusnya. Beliau menanggung transportasinya. Semuanya pulang tol. Tolongnya ditanggung oleh Pak Toyo, ya. Nanti kalau disampaikan, saya udah WA juga kemarin. Mudah-mudahan, sebetulnya bertambah. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan lagi nanti ditanggung lagi, gitu, ya. Wah. Mantap. Tapi Bapak dan Ibu, kalau ini, ya. Kalau ini nanti bagaimana transportasi sendiri, mungkin sampai 900. Ya. Tapi saya kira ini tidak banyak. Karena apa? Saya pernah piknik warga-warga saya. Kemalang, nginepnya semua sedikit. Ya. Itu habis Rp1.100.000. Ya, murah. Nginep ini. Apa, nam? Piknik, Pak. Piknik. Nah, kita ini sudah dapat piknik. Sudah dapat ibadah. Sudah dapat macem-macem. Pahala. Pahala. Murah, murah, murah. Ya. Maka ini tidak ada paksaan bagi siapapun yang mau ikut atau tidak ikut, tidak ada paksaan. Boleh saya ngomong larang, tak bayari. Ya, 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 ya. Larang, 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 larang. Larang, larang, larang. 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 Wah, itu asli deh. Jadi, jadi apa relaman buat ini-ini, ya. Di sini seneng-seneng, ya. Nah, saya mengimbau yang sudah ikut naksar, ya. Alasannya, Pak. Latiran dasar, relaman. Yang sudah ikut naksar, relaman, artinya minimal fisiknya sudah terjamin. Insya Allah. Karena, Pak, sudah dinaikkan ke bukit, kemudian di jalan ringoni pantai, kemudian naik kapal, dan seterusnya, sinimal baru lansar. Ini baru latihan dasar, Pak. Ini baru latihan dasar, Pak. Ya, dasar dasar. Nanti masih ada latihan selanjutnya. Apa namanya, Pak? Latihan pokok. Latihan lanjutan, ya. Masih ada yang selanjutnya. Kenapa? Saya pada waktu tanah saya, untuk Rami-Rami. Tentang di mantan menguap. Mantan menguap. Nah, kita ini baris berbaris, meninjak minggu, mana-mana karu-karuan. Ah, lucu, Pak. Jadi, namanya relaman, paling meninjak baris berbaris, pisau. So, ya. Iya, Pak. Ya. Nah, makanya, paling meninjak masih ada latihan baris berbaris pada waktu nanti lansar-lansar. Lanjutan itu sehingga akan kita ajarkan. Yang pertama, latihan baris berbaris. Pertama. BB. Ya, BBB. BBB. Paling tidak. Dan dua latihan untuk ke-PK. Apa? Bika di geraka, Pak. Bika di geraka. Bika di geraka. Bika di geraka. Bika di geraka. Bukan PNP. Nanti, benar-benar, nanti kita cari orang yang bisa. Ya. Sama-sama, budok-kabisaga. Nanti kita disini. Kemudian yang berikutnya, nanti kita akan melarung arung jeram. Jadi, laut di arung jeram. Arung jeram itu berarti, wanu yang ngalir, main di sana, aku yakin nampai hukum. Padahal, padahal yang terbukti pada waktu kita ke Karibu Jawa. Nyeblok, si jelit langsung masuk angin. Masuk angin. Tapi ini catatan Bapak-Bapak semua yang ikut, nanti kalau langsung lanjutan. Nanti kalau apa-apa, nanti kita gotong, baru-baru kita mencari sedung. Jangan lupa apa-apa. Tadi saya enggak berani, karena dia ketua. Masa ketuaan diajak itu, enggak ada apa-apa sih. Enggak ada apa-apa sih. Enggak ada apa-apa sih. Ketuaan diajak-apa. Oh, udah apa-apa? Oh, udah apa-apa. Itu seksinya, Pak. Sengseng ngatakan, enggak apa-apa. Senggak ada 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 apa-apa. Jadi gitu ya. Goros banget ya. Goros ya. Kalau Pak, mudah-mudahan minimal ya. Relawan ini nanti betul-betul menjadi andalan di BI. Tidak hanya sekedar relawan pada musibah. Tapi relawan pada bidang-bidang sosial lainnya. Paling tidak seperti itu. Nah, kemudian nanti lanjutan yang ketiga dan selanjutnya. Yang penting kedua ikan dulu. Kita sudah nanti setiap ada gerakan. Itu paling tidak mau berangkat. Mau berangkat atau mau melakukan aktivitas. Harus berbaris dulu. Jadi komandan bariskan pasukan, siap macam-macam, nanti kasih pengarahan. Kemudian bubar jalan, IPAI, jaya. Jadi bubar jalan, IPAI. Jadi itu tambah semangat. Itu perlu ya. Jadi ini untuk... Iya, ianya seperti itu. Iya, ianya seperti itu. Ini, ini, ini apa namanya? Relawan yang sangat sederhana. Kalau pelajar itu sangat sederhana. Nah, kemudian apalagi yang kita perlukan adalah minimal kita semua harus paham bahwa semua aktivitas itu membutuhkan dana. Kalau tidak ada dana, tidak mungkin bisa melihat yang baik. Nah, dana ini memang kita sudah berkali-kali mencoba. Ternyata selalu berhasil. Selalu didukung. Selalu didukung. Didukung karena ada tokoh-tokoh di sini. Banyak tokoh-tokoh. Dan dana ini umpamanya kita terkukur. Contohnya, kita mau... Apa namanya? Baksos. Baksos. Erosi. Nah, ini ternyata kita buka. Buka sebagai kemana-mana, terkukur luar. Dengan cepat. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk bangun gedung. Bangun gedung. Dengan cepat pula. Ternyata juga bisa, dengan cepat. Dapat sekitar 200. Ini dapat 180. Kemudian yang ketiga, makam. Makam itu diantaranya cukup luar biasa. Kita wakam makam. Jadi, Mas Adi dan teman-teman yang pertama kita membuka ini, ternyata terbeli. Ya, Mas Adi ya? Tanah terbeli. Kemudian terbeli memang masih ada proses dan seterusnya. Tapi dengan kemampuan kita membawa niat, insya Allah ya, niat yang ikhlas, Allah akan membantu kita, membantu kita agar orang terbuka dan berat. Kemudian terus proses semuanya, sudah terjadilah makam kita. Dan makam kita ini sudah terkumpul sekitar 900 juta. Iya Pak, ya Pak. Betul ya? Beli. Dan sudah keluar sekian cukup banyak, tapi sudah terjadi. Ini kalau kita hitung semua mungkin 1,5. 1,2 gitu. Kalau sudah banyak semua. Ini masih banyak-banyak. Cuma sudah parbun banyak. Ya, termasuk aku. Mereka pasalah, Manci. Jadi, ini bagi... Kan meninggali Carrie. Jadi, ya Cissi, ya Cissi. Ini apa salah. Ketua rela lagi. Saya sopa, saya harus ngurusin. Jadi, saya mau takut. Jadi, saya mau takut rakek. Terus, terus lagi lagi. Kira percaya. Ini busul, Pak. Udah ya, oke. Kemudian yang sempat. Kita mencoba lagi. Wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran ini. Kita istri-istri pertama coba untuk 50 Al-Quran. Ternyata yang menyumbang. Boleh, baik, baik. Sampai sekian juta, sampai sekian 10 juta. Dapat terakhir sekitar 42 juta. 42 juta ini. Padahal saya memperogarkan Wakaf Al-Quran ini. Sampai Ramadhan. Sampai Ramadhan. 10 ribu Wakaf Al-Quran. Sudah saya buatkan plakatnya. 10 ribu dengan 35 ribu. Al-Quran plus buku-buku. Pasana Islam. Ini sudah dapat kira-kira yang kalau kita itu per 35 ribu. Dapat sekitar 1 ribu lebih. Tapi karena ini kita langsung ke pabriknya. Dapat sekitar 27 juta sekian. Saya ngomong apa adanya. Dapat uang segitu, dapat buku dan seterusnya. Yang sudah dapat kira-kira 1.800. Berapa bumi? 1.800 ya? Ada bukan. Ada ya? 1.800 artukan. Dalam waktu hanya kira-kira sekalang kita laksan berapa? 2 bulan. Nanti kalau sampai Ramadhan. Insya Allah sampai 10 ribu. Ini nanti adalah penunjang kegiatan bank sos. Dari kegiatan sosial dalam. Insya Allah 10 ribu. Ini belum berikan. Nanti makanya kita segera action lagi untuk kegiatan ini. Sambil menunggu kegiatan-kegiatan yang lain. Nah jadi ini gambaran bahwa. Ternyata mencari uang dengan item-item tertentu bisa. Nah untuk bagian dana ada. Dan nanti ini walaupun khusus. Nanti mereka mencari dana di luar-luar yang item-item. Seperti yang kita katakan bahwa. Mencari uang tanpa uang. Ini semua ini tanpa cari uang tanpa modal. Ini kita bisnis. Beli arpa tidak punya uang 1M. Dapat untung 1M atau 2M. Itu ada modal. Tapi kalau kita kegiatan-kegiatan sosial ini. Yang penting bagaimana ketokohan dan abad kita. Apa itu artinya ngomong kita pada teman-teman kita. Bagaimana caranya kita ngomong. Saya itu bayangkan. Bagaimana orang bisa menjual konsuransi kok laku. Padahal janjinya apa. Kan janjinya itu hanya janji-janji. Janji-janji masa depan dan segala macam. Kita ini janji kita itu surga. Sampai akhirat. Makanya kalau janji surga itu masuk sih gak bisa jual janji surga. Nah ternyata kita tidak bisa menjual janji surga ini dalam sekian yang 1M lebih. Padahal di Solo Peduli itu kita 25M. Satu tahun. Maka lebih dari 1M. Itu jual apa? Jual program. Makanya program-program yang ada ini kita jual secara demikian rupa. Insya Allah dana dapat. Nah untuk saya katakan untuk bagian ini. Saya tidak mengutang hati bagiannya dana dan ekonomi-ekonomi dan dana. Dana dan usaha. Dana dan usaha ini harus kreatif sendiri. Kita ini juga kreatif. Saya buka eropsi. Saya buka gedung. Saya buka lakak. Saya buka apa meneng. Itu kreatif. Aku ada seterusnya. Makanya bagian ini tidak ada ketuanya. Bagian bidang ya. Bagian bidang. 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 Karena ada susah kreatif. Saya katakan waktu kita rapat cari uang tanpa uang. Bukalah lembaga. Ya. Lazi. Tapi ini ada aturan-aturannya. Tidak bisa nih mas Mara. Aturannya bagaimana? Nanti kita akan melaksanakan atau kerjasama dengan Solo Peduli. Karena Solo Peduli itu izinnya sudah tingkat Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah itu last semua last yang ada di ini itu ada izinnya. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi tidak usah sembarangan minta rumah misalnya. Kalau kita tidak apa-apa? Program. Kalau last itu harus ada izin. Pertama izin pusat ya. Sebenarnya kalau pusat ini ternyata kita IPH itu belum ada. Bisa buka di website. Bisa buka di Google. Injim-injim yang punya last itu IPH itu tidak ada. Yang ada itu adalah last move. Last move. Kemudian rumah sakat. Yang untuk nasional paling sedikit 100 miliar. Tingkat pusat ya. Nah kemudian ini karena sosial. Makasih saya percaya tentang sosial ya. Kemudian yang ditulis tingkat Jawa Tengah. Tingkat apa namanya? Provensi itu di atas 70 miliar. Tidak ada 45 miliar juta. Kemudian di takat perpayaan kota dan kabupaten. Itu sebesar 23 miliar. Eh bagi ini M nih. Jadi 25 miliar. Jadi 3 miliar. Yang tidak ada izin. Itu ada pantauan pemerintah. Tidak boleh mengumut dana masyarakat. Untuk bagaimana bisa kita? Kita untuk mensiasati. Pertama kita bisa bergabung dengan basis. Bonde basis. Basis-basis kota. Namun kalau kita bergabung dengan basis. Kita harus menyetok 30% dari dana yang kita kumpulkan. Yang kedua kalau kita kumpul sama kayak las-las swasta. Apa namanya rumah-rumah zakat. Atau solo peduli. Atau apa lagi Bas? Mungkin lasmu ya. Las-rasmu. Itu bergantung negosiasi. Kalau solo peduli kemarin saya tanya-tanya. Apalagi kita 5%. 5% atau 6%. Jadi artinya karena nanti sistem dan managementnya dari dia. Makanya kita bisa bergabung. Jadi untuk betul kampangnya. Kita mungkin bergabung dengan solo peduli. Nah ini mencari uang tanpa uang. Tanpa modal. Nah inilah nanti kegiatan-giatan yang lain-lainnya. Ini cukup besar. Dan las ini di luar wakab. Itu ada yang namanya untuk ambil syarat sekitar 2.8. Nah makanya kalau kita udah bicara sampai ke sana. Kita harus membangun. Las itu yang profesional. Bukan hanya kita kerja kita atau tidak. Tapi kita punya pekerja. Nanti gajinya dari sepertahankan dari dunia prasional. Nah ini semua kenapa saya bicara tentang ini. Karena ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi begitu ya. Nah itu untuk gambaran dana yang harus kita usahakan. Nah kemudian untuk lain-lainnya. Kita walaupun bukan kegiatan kita. Tapi kegiatan untuk penyakit dana lagi. Kegiatan di bidang ya. Di bidang pendidikan dan latihan Pak Dono. Itu kan nanti akan membangun rumah. Ini sudah direncanakan detail oleh Pak Komo dan teman-teman. Sampai rapat yang paling penak itu Pak Rampat di bidang ini Mangannya penak Habis sampai pakew Lagi-lagi bayar beres Mangan penak apa ya Oh jatah Itu memang ujung-ujungnya Bapak Sehingga nyambut gawe Biasanya nyambut gawe Biasanya nyambut gawe Semana Pak Coba dulu Moga-moga Pak Alhamdulillah Bapak Pak Nanti setelah desainnya dikeluar Desainnya rumah ini Rumah takdir kita Saya yakin pertama kita akan buka 2-2 orang anak Tahun kelima udah ratusan Pak Insyaallah Saya optimis sekali Pak Ini nanti pun membutuhkan dana sendiri Nanti kita buka juga Lampak untuk ini Yakin Pak jadi itu Insyaallah Insyaallah jadi Kodok kita di atas ini Kodoknya di parkir ini Nanti jaga panjangnya di sini Pak Kita akan bangun di sini Selesaikan dulu Bapak Pak Kembali kepada ini tadi PPTTI ini Di samping formal untuk anak-anak Anak-anak Kemudian juga formal Sebi formal untuk bapak-bapak dan ibu-ibu Yang orang isu mau cobokan Nanti gak isu mau cobokan Mondoknya gini Mondoknya itu cuma 2 hari 1 bulan Jangan lupa ya Dan ada Mabit Ini kubukunya ada ya Kenapa? Penelitian kita kemanyi sumber Seluruh kaji sumber sekitar 100 Sampai 220 220 ya mas ya 220 ya kaya Itu yang bisa baca puka 30% Ngeri apa gak? Haji loh itu Kemudian yang betul baca padi bisa bener Baca padi itu cuma tinggal 10% Ngeri apa gak? Saya gak yakin aku kata Tes semua ini Semuanya Aku lagi Aku lagi Haji semuanya Tenangkan orang Iso iyo Tapi Tapi ini Aku pakai Kan gak biju siapa ya Saya sangat tarik diantara kita ini Mungkin termasuk saya juga Aku udah ada bumi Mungkin semuanya cukupan Nah iya Tenang Bumi sayang Jadi Jadi itu Memang cukup ini Ya belum lagi Wajar saya Itu semua Membutuhkan dana Ya Makanya termasuk MTP MTP itu luar biasa kegiatannya Butuh dana Tapi mereka punya link diri Ya Link sendiri Link sendiri Baiknya Saya target kemarin Pancurabat MTP harus punya target 100 juta Yang sebelumnya cuma 40 juta Oh luar biasa Ketua baru Ketua baru harus banyak Baru harus punya 100 juta Lu bingung Bisa kan ini Nah saya punya duit itu semua Insya Allah Saya punya duit itu apa Allah yang punya duit Aku takut Turang mau Tapi Pak Cento cek Tapi Tapi Menang-menang Jidri Rhone Di tadi Tinggalnya berapa bulan ini Paling-paling 2-3 kali kita mendatakan Masih Mas Kos Mas masih punya kerja Nah Semua itu punya dana Makanya harus diambil bagaimana kita bisa mencari dana Saya kira ini untuk Apa namanya Untuk dana Namun yang paling pokok Diantara adalah manusia SDM SDM Sumber daya manusia Tadi sudah saya singgung semuanya Kalau ingin jadi Relawan, ingin jadi Ingin jadi Pekerja sosial harus punya Rasa empati Terhadap semua Apa, orang musibah dan macam mana Empati dan rempelol Jadi harus punya itu Jadi kalau kita tidak punya itu Kita tidak punya rasa Apapun Sehingga Sehingga ada kegiatan kita sosial Kita tidak mencapai itu Makanya kalau ada bakat tolong harus Segera punya rasa Sayang terhadap sesama Manusia Nah SDM pertama yang kita Kompokkan adalah bagaimana Seorang Pemimpin 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 Dalam hal ini Bah Nasir Bah Nasir Abah Nasir Abah Nasir Ini memimpin untuk Jadi Kegiatan-kegiatan dan untuk Membuat action-action Dimana action kita ini Tidak monoton Umpama saya katakan Nanti Umpamanya hanya Mengacitok Karena kita monoton Nah oleh karena itu Kita imbaki dengan Kegiatan-kegiatan sosial Dan seterusnya Nah kegiatan sosial itu Macem-macem Sosial itu Macem-macem Banyak sekali Kita melangkah Keluar sini saja Depan kita itu Banyak orang miskin Banyak orang yang Usaha di sana Tapi mungkin Tidak punya modal Kemudian banyak Mereka di sana Tapi tidak sholat Kita menjawab Sopo Dan Dengan hatis Jelas Kalau punya tetangga Tetangga kita lapar Kita tidak kasih Dosa besar Kita punya lembaga Dekat ini Tetangga sekitar Kita itu pada miskin Tidak bisa makan Sopo sih Yang menjawab Yang menjawab adalah Apa? Apa? Ini dapat semangat Ini seseorang contoh Karena apa? Sekarang ini banyak Masjid-masjid Joko Karya Masjid Apa namanya Dan macam-macam itu Bentuk Bapak teman saya Itu mereka bagaimana Membina lingkungan Dan saya melihat Olingkungan sekitar ini Cukup potensi Untuk dibina Dibina Ada Ada yang namanya Apa? MTP MTP itu Ngurusi Bui Puto Tapi Sosial itu Ngurusi Baru-baru Umpamanya Setirhana saja Saya itu Akhir-akhirnya Sering datang ke sini Saya melihat bahwa Ini cukup makmur Banyak orang Musafi Musafi Datang-datang ke sini Umpamanya Ada cash program Dari Baksos Kalau punya uang Kelebihan dari mana-mana Kita cari Umpamanya Kalau kita berani Buka warung Makan sepuasnya Bayar seikhlasnya Kita bikin di pojok Sudah Kita piralkan Saya kan berambil Cuma Baksosnya Ini bagian sosial Sosial dan kesejahteraan Tidak bagian MTP Oh siap dong Siap dong Kiro-kiro Ini salah satu contoh Bahwa Artinya Paling tidak Kita beranikan lingkungan ini Disamping itu Lingkungan-lingkungan yang ada ini Bagaimana caranya Kita mengejamkan dana Pada mereka Tapi Terutama Mita-mita yang Kegiatan dengan ibadah dulu Atau tarik mereka untuk ibadah Kemudian baru kita laksanakan Untuk Kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial Jadi Contohnya sederhana Yang saya katakan tadi Kalau untuk ini terlaksana Kita di viral Wah Kegiatan luar biasa Nah hal-hal yang seperti ini Harus Pemimpin Harus kreatif Jadi apapunnya apa-apa Kalaupun yang terbentuk Balaupun yang terbentuk Balaupun yang terbentuk Balaupun yang tidak masalah Lapor ketua Ketua siap gak Siap Nah itu Itu umpamanya Saya walaupun Tetap membantu Seluruh Yang tidak jalan Tak paksa ke jalan Mas Kus Nanti kalau umpamanya Mana sih Tidak jalan Kita jalankan Nanti umpamanya Pak Haji ngambil Sikap untuk ngumpul Nama macam ini Tapi pak kus Bagi ketua Tapi tetap kita jalankan Jadi tidak ada yang namanya Program itu Hilang sama sekali Jadi ada program itu Rapat Setelah rapat Babas Tidak ada Jangan sampai Habis rapat Babas Rapat Organisasi Sekarang sudah teraksana Beberapa Bapak Beberapa Campang Sudah boleh Kita jadikan Jadi semua ada Pengajian yang kita jadikan Sudah boleh Sudah boleh Sudah boleh Sudah boleh Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi inilah Kediatan Kediatan sosial Yang harus Kita garap Semaksimal Di dalam program Apa Ini Kembali masuk Pada program Yang sudah ada Itu diantaranya Diantaranya Kediatan Kediatan pertama Kita akan Melaksanakan Bersih-bersih Masjid Bersih-bersih Masjid Jadi programnya Apa Bersih-bersih Masjid Dan nanti Membagi alukan Jadi ada jadang awalnya Jadi kalau kita kerja Itu jangan terus Sepenggal-sepenggal Kerja itu Sistem Apa namanya Saling kaitan Jadi kalau kita Bersih-bersih Masjid Dan nanti Kita bagi alukan Kemudian kita Betul ada sembako Kita bawa sembako Sedikit Kalau ada Ada tim sosial Yang kesehatan Kita buka kesehatan Kemudian Kalau ada Baju-baju Banyak kita punya baju Ya Bapak dan Ibu Saya ingin apa Mengkelankan dulu Baju yang disumbang Oleh teman-teman kita Ini Ini urusannya apa Teman-teman yang sosial Baju-baju itu Memang tidak tersalukan Di sana Tidak tersalukan Karena setiap Tempat-tempat musibah Yang namanya Pakai itu Lumpuk Tak gunung Dan pakaian-pakaian itu Memang mereka salah juga Salahnya pakaian Macem-macem Tumpuknya di siji Tapi kalau kita Enggak kita Toto yang bagus Yang rapi Dimasuk di plastik Itu kerja di bumi Sama teman-teman Untuk pengalaman Noto-noto ini Itu banyak sekali Kita punya itu Yang anak-anak Dari yang tua Sampai yang tiga Ada CD-nya juga Pak Ada macam-macam Ya Dan seluruhnya Cukup semuanya Banyak disini Nah Bagaimana kita Mengeluarkan ini Kan sudah keluar Nah Tolong Sampaikan kepada Yang jumbang Nanti siapapun Yang lewat jumbang Nanti Kalau barang-barang ini Akan kita Bagikan kepada Dua apa Dua apa Lokal Sudah saya sampaikan Sudah saya sampaikan Jadi berarti Niat pertama Untuk semeru Kemudian Jangan sampai Kita melanggar Saki Orang yang Niat untuk semeru Kita kasihkan Apa nasir Keliru Gitu Pak Atau kasih yang lain Keliru Makanya pada Waktu saya rapat Dengan Dengan Solo peduli Pada waktu Ada Banjir Banjang Di Batu Mau Saya belum Itu paham Bantu Ngomong-ngomong Saya bilang Kita masih punya Uang sedikit Untuk Membantu Batu Tidak boleh Kenapa Yang niat itu Semeru Kecuali Merupah niat Dapat saya Ngantuk Merupah niat Niatnya itu Dari sumbang Semeru Nanti mau Dibatukan Di Batu Niat dari Semeru Karena tidak Tidak terasa Tidak ter Tidak terima Di sana Kita niatkan Betul juga Apa yang ada Di Kota Solo Nah Bagaimana kita Cara membagi Ini nanti Teknis Nanti ibu-ibu Bapak yang bagian sosial Nanti teknis Bagaimana melaksanakan Kediatan ini Tapi dalam rangkaian Bersih-bersih Mesin Kemudian Bagi Sembako Bagi-bagi Baju Dan sekeluar Dan sebagian Nanti Di arus Walaupun tidak Semuanya Tapi Bagaimana teknis Yang Melaksananya Itu contoh-contoh Kediatan-kegiatan Sosial Jadi Nanti kita mulai Bergerak Dari bersih-bersih Minimal bersih-bersih Pertama Minimal bersih-bersih Lampungan Kita Kemudian Kita bisa Bantu Orang-orang Kalau perlu Pakaian-pakaian Kita Buka Bazar Bazar Kemudian Kita kasih Pocher Satu orang Satu pocher Untuk beli Pakaian Gere Ini pakaian Jogokono Macam-macam Undang semua orang Kasih pocher Hapis orang satu Cuma bisa beli satu Mame Jadi Kalau dia mau beli Kalau mau ngambil dua Boleh beli 5.000 Atau 10.000 Ini juga Ijir banyak yang punya Duitnya Kita offer Kepada 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 Sosial Ini penting Kalau kita Tidak punya Kreativitas Seperti ini Sudah Belum Pemogresasi Kita Nah ini Makanya Saya katakan Pemimpin Tadi SDM Harus punya Kreativitas Dan didukung Anak buahnya Semua Tapi catatan Si pemimpin Menjemput Soan Anak buah Kenapa Karena kita Ini pekerja Sosial Benjolnya Saya punya Perusahaan Saya punya Perusahaan dulu 200 orang Karyawan saya Maksud punya 100an Itu saya Tidak Banyak Tapi Tidak Bisa Bagaimana Kita Mengajak Teman-teman Kita Bergerak Tanpa Ada Lusulo Bagaimana Caranya Itulah Tekniknya Apa Yang saya Lihat Potensi Beliau Untuk Menggerakkan Teman-teman Itu Besar Senenya Puyo Macam-macam Itu Bergerak Dan Raiwan Raiwan Jadi Itu Yang Kira-kira Gambaran Kegiatan-kegiatan Sosial Dan Relawan Makanya Kenapa Saya undang Hari ini Relawan Dan Sosial Untuk Bergerak Bersama-sama Untuk Masalah Kegiatan Bersama-sama Dan Sosial Yang Mudah-mudahan Bagaimana Sosial Ini Saya Melihat Potensi Yang Sangat Besar Untuk Menggerakkan Kegiatan Kegiatan Yang Lain Jadi Persoalannya Apa Namanya Persoalannya Kegiatan Kegiatan Sosial Dan Sebagian Jadi Apabila Ada Satu Gerakan Atau Berapa Gerakan Yang Sangat Simpating Oleh Warga Seluruhnya Itu Akan Uang Datang Sendiri Orang Yumbang Kita Minta Orang Yang Percaya Bayangkan Seolah Berlutu Bisa 25M Bayangkan Satu Tahun Kalau Kita Dapat 3M Saja Satu Tahun Masya Allah Kegiatan Full Wajuan Wakti Sosial Macem Macem Tiga Mbahkan Kita Punya Sekolah Kemudian Punya Sebetulnya Kegiatan IPHI Itu Programnya Cuma Tiga Pokoknya Pokoknya Yang pertama Kegiatan Pendidikan Pendidikan Kemudian Yang kedua Kegiatan Ekonomi Yang ketiga Kegiatan Sosial Dan Kesehatan Cuma Tiga Bagian Itu Kemudian Dibuahkan Macem 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 Tiga Pokok Kita Belum Kesehatan Dulu Belum Kesehatan Baik Ekonomi Jadi Bagaian Yang lainnya Nanti Kita Belum Ini Pendidikan Kita Belum Mulai Nah Inilah Kegiatan Kegiatan Yang Insya Allah Nanti Kita Memprogramkan Lebih Detail Lagi Dalam Bapak Dekat Ini Apa Yang Kita Laksanakan Dulu Tama Mungkin Bersim Sini Nanti Kita Nanti Kapan Khusus Pak Anu Ya Kemudian Bagian Apalian Nanti Kapan Laksananya Nanti Ini Harus Dibuat Termasuk Bagian Bagian Yang lain Jadi Semua Kegiatan Dasar kita Pertama ADA Kemudian Yang kedua Hasil Program Dari Musawarah Daerah Jadi Itu Yang Perlu Saya Sampaikan Kemudian Yang terakhir Mudah-mudahan Semua Bisa Berjadikan Baik Rapat Satu jam Persis Serial ada Kepanyaan Ada Tambahan Mombok Terutama Bidang Sosial Dan Bidang Relawan Dan Pengasakatan Jadi Nanti Yang Pokok Pertama Kita Akan Menunggu Untuk Baksos Di Semelu Yang Kedua Mulai Melaksanakan Pergiatan Prioritas Abang Kemudian Yang Ketiga Nanti Kita Mulai Melaksanakan Tidak Lanjut Laksan Kemudian Saya Mohon Pak Haji Untuk Mengganti Grup Itu Bukan grup Laksan Laksan Terlewat Grup Berlawan IPAI Grup Laksan Itu Diganti Sudah Ada Laksan Sudah Sudah Grup Berlawan IPAI Sudah Ada Dimasukkan Aja Nah Yang Grup Laksan Diganti Nama Berlawan IPAI Masih Ada Berlawan IPAI Masih Ada Itu Nanti Dibasuk Ganti Nanti Diganti Dengan Grup Relawan IPAI Jadi Yang Laksan Sudah Nggak Laksan Sudah Laksana Admini Or Nanti Masih Siapapun Siapapun Bisa Masuk Di Bidang Relawan Haji Tapi Bidang Sosial Tidak Bisa Kenapa Itu SK Jadi Semua Bisa Bergerak Semen Semen Anggota Bisa Siapa Saja Tapi Catatan Memang Terpantau Nama Namanya Ada Nanti 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 Lati Lati Untuk Makan Sebuah Sembayar Seikhlas Apakah Di Bagi Atau Ada Khusus Nanti Dibicara Spesial Jadi Dicoba Kita Punya Pengusaha Beras Kita Punya Pengusaha Dari Sayur Sayur Kita Nanti Nanti Ambil Tukang Masak Yang Potensial Tuk Masak Ibu Bukan Dari BHI Tapi Sekitar Kita Pesan Satu Ibu Satu Goreng Tepe Bapaknya Bapak 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 Masak Sayur Kita Beli Berapa Satu Kemudian Masak Ayam Beli Berapa Saya Yakin Dengan Makan Sekuasnya Banyak Sekuasnya Itu Tidak Miskin Mesti Dapat Banyak Uang Dan Kita Akan Buat Di Tempat Di Sini Nanti Kita Bikin Taman Di Situ Nanti Bukan Kita Bikin Tempat Makan Yang Pake Tendo Tendo Masjid Apat Masjid Masjid Tendam Kumpul Amal Masjid 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 Nanti sudah terbentuk Jadi kalau ibaratnya kepatah Di mana ada gula Di mana ada semur Jadi apabila nanti gulanya itu Makan sekuasnya, bayar Seikhlasnya, banyak yang datang Nanti di sana bisa buat konter-konter lain Konter-konter lain Nanti di sini bisa buat yang non-permanen Bangun-bangun jual beras Bangun-bangun jual api Bangun apa saja Jual produk-produk Islam dan seterusnya Nanti akan bergembang jadi daerah yang potensi Untuk biarsanakan bukti ekonomi Tapi magnetnya itu Makan sekuasnya, bayar Seikhlasnya, itu magnet Saya kira begitu Ini hanya sekitar gambaran Jadi ini bukan keputusan dari setua Ini cuma gambaran Ini maksud Ada make-nya, make-nya Ini nih